Hai cuman lagi dengan saya gue S38 vlog malam hari ini kita akan membahas si Honda bit Cleware untuk malam hari ini saya lagi ngerekam pakai handphone nih lagi males pakai kamera dan penerangan seadanya jadi yang kita akan bahas ini bit Cleware ini kayak-kayaknya sih saya rasa-rasakan gasnya itu sekarang berat sekali ya dan enggak enak ya enggak enaknya itu bukan apa ya tarikan gasnya itu kalau diulir gini itu berat ya kadang-kadang apa ya kerasa greget-greget gitu ya pokoknya jelas nggak enak ya Yuk kita langsung aja perdekat coba teman-teman perhatikan tuh teket-reket jadi gasnya berat dan kembalinya itu kurang tuh 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 seharusnya itu ceklok gitu ya teman-teman dan enak banget kita akan coba untuk benahi ini saya sudah siapkan beberapa alat mudah-mudahan berhasil ya tips kali ini yang pertama kita siapkan adalah openg plus atau toolkit bawaan motor kemudian olirantai ya biasa menggunakan origin loop kemudian gombal amok Hai langsung aja kita perdekat lagi ternyata teman-teman harus melepas bagian spion kanan kiri dan rotok depan ini karena baut untuk ngendorinya itu di bagian atas ini ya pakai openg plus kelihatan gak sih ya di sini ya openg plusnya jadi ini mau tak lepasin dulu lalu kita akan melakukan pembongkaran ya mudah-mudahan bisa dan gasnya enteng ini berat sekali saya males ngantian ngumpir akhirnya sudah terbongkar seperti ini ya tapi tidak saya lepas keseluruhan kita cuman mau melepas bagian sini ini aja ini kita kendori ya seperti ini sampai lepas ya lepas bautnya kita kendori sampai lepas terbit itu jika sudah terlepas seperti ini teman-teman bisa memberinya oli di bagian lubang bersebelah sini ya kalau nggak ya pelan-pelan aja secara terus-menerus kasih oli dulu biar masuk ke dalam biar digas biar enteng nah ini dia sudah saya lakukan pelumasan ya oli-olinya ini juga sudah kita lumasi yang di stang-stang ini juga kita udah lumasi ya kelihatan gak sih udah kita lumasi saatnya kita untuk memasang kembali ya ke posisinya semula seperti ini kita akan tutup dan nanti teman-teman akan melihat hasilnya seperti apa setelah kita pasangi lagi habis bionnya belum kita pasang ini sudah kita beri oli dan coba teman-teman perhatikan lagi piston yang di apa di karbulatornya bunyinya nyampe tandanya sudah balik dengan sempurna coba bagian atas semua-teman perhatikan turunnya cepat ya seperti itu jadi kalau gasnya itu ditarik berat teman-teman bisa memberinya oli di bagian selang pakai oli jentuk atau oli lainnya yang jernih yang encer lah yang intinya encer jernih teman-teman bisa masukkan dari lubang sini atau lubang dari bawah pakai selangnya baliknya juga sudah cepat dan seperti inilah metodenya cara memperbaiki atau trik agar gas atau gas motor anda biar menjadi enteng ya udah gitu aja video kali ini semoga memberikan manfaat buat teman-teman sekalian jangan lupa untuk di like di subscribe di share ke teman-teman kalian dan wassalam gue S38 bye